Intro Sejak akhir 1970-an, pemikiran militer dunia mengalami revolusi seiring dengan kemajuan teknologi, di mana fenomena tersebut mulai dikaji oleh Uni Soviet dengan nama Military Technology Revolution atau MTR. MTR mengkaji tentang bentuk perang di masa depan seiring dengan penemuan-penemuan teknologi baru, beserta penggunaannya di dunia militer. Karena adopsi tersebut, maka dibutuhkan pula perubahan organisasi militer dengan alasan bahwa teknologi-teknologi baru membuat cara militer melaksanakan perang harus berubah. Kemajuan teknologi yang diadopsi oleh kekuatan militer menawarkan solusi-solusi baru terhadap persoalan-persoalan klasik yang terkait dengan doktrin dan operasi. Di antara kemajuan teknologi yang menorong MTR adalah teknologi penginderaan dan elektronika yang menawarkan terciptanya seamless command and control system tanpa terhalang oleh jarak, waktu, dan ruang. Begitu pula dengan terciptanya senjata-senjata presisi yang dimaksudkan untuk menghancurkan sasaran secara tepat sekaligus mengurangi kemungkinan terjadinya kolateral damage. Selain itu, MTR juga dapat mengurangi kerugian korban jiwa pada kekuatan militer yang mengadopsi pemikiran itu. Namun masalah klasik dalam peperangan yang oleh Carl von Klauswitz disebut sebagai fog of war ternyata tidak dapat sepenuhnya diatasi. Meskipun kemajuan teknologi telah membantu militer mengurangi banyak ketidakpastian dalam perencanaan dan pelaksanaan perang. Gagasan MTR yang berasal dari Uni Soviet dikaji, dikembangkan dan diadopsi secara masif justru oleh Amerika Serikat pada awal 1980-an. Amerika Serikat mengadopsi terminologi Revolution and Military Affairs atau RMA dalam bentuk perubahan doktrin dari yang semula operasi mandiri menjadi operasi gabungan. Negara itu juga memperkuat penggunaan satelit militer untuk Positioning, Navigation and Timing atau PNT yang dikenal sebagai Global Positioning System atau GPS. Industri pertahanan Amerika Serikat dipaksa untuk mengikuti RMA dengan memproduksi beragam sistem senjata yang sejak awal didesain dapat digunakan untuk operasi gabungan dalam bentuk Network Centric Warfare atau NCW. Dalam konteks Indonesia, sejak Reformasi ABRI 1998 yang diikuti oleh diundangkannya, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, RMA sempat menjadi topik dalam beragam kajian dan diskusi mengenai pertahanan Indonesia di masa depan. Namun demikian, pemikiran mengenai RMA masih menjadi tantangan untuk diimplementasikan di Indonesia sebab pada era 2000-an, fokus utama pemerintah adalah bagaimana membangun kembali kemampuan pertahanan tradisional yang mengalami kemunduran tajam sejak awal 1990-an. Pembangunan kekuatan pertahanan jangka panjang 2010-2024 yang dikenal sebagai Minimum Essential Force atau MEF merupakan jawaban untuk mengatasi kemunduran tersebut. Dari target pencapaian 100% pada akhir 2024, skenario paling realistis pencapaian MEF hanya akan berkisar pada angka 68% tahun ini. Saat ini, Kementerian Pertahanan bersama Mabes TNI dan ketiga angkatan sedang menyusun dokumen Program Pembangunan Kekuatan Pertahanan periode 2025-2044 sebagai kelanjutan program MEF yang akan berakhir pada tahun ini. Program modernisasi TNI lebih identik dengan modernisasi sistem senjata, baik kuantitas maupun kualitas. Sementara itu, implementasi doktrin yang mengadopsi unsur kolaboratif combat kurang mendapatkan penekanan walaupun secara resmi doktrin TNI yang dikenal sebagai Tri Dharma Eka Karma atau Tridek sudah mengadopsi beberapa unsur kolaboratif combat. Masih ada keterputusan antara doktrin Tridek dengan implementasi doktrin tersebut dalam pengadaan sistem senjata yang dilaksanakan selama ini. Keterputusan yang dimaksud adalah belum adanya connectedness antara beragam sistem senjata yang berbeda untuk menciptakan NCW. Dalam NCW, berbagai platform yang berbeda terkoneksi dalam secure system untuk information sharing sehingga menciptakan shared situational awareness. Melalui shared situational awareness dalam suatu operasi, komandan-komandan militer dapat mengambil keputusan taktis berdasarkan situasi yang berkembang di lapangan. Platform yang berbeda seperti kapal perang, pesawat tempur, helikopter, kendaraan lapis baja dan pesawat tanpa awak dapat saling terkoneksi apabila terdapat suatu sistem elektronika yang menghubungkan mereka. Dalam beberapa tahun terakhir, dorongan semakin muncul agar TNI meningkatkan kemampuan kolaboratif combatnya. Idealnya ada integrasi yang efisien antara prajurit, sistem persenjataan, serta unsur komado dan kendali yang dimiliki Indonesia saat ini maupun di masa untuk mencapai tujuan-tujuan yang sama. Untuk mencapai target ini, membeli alutsista yang seragam atau common dan teruji atau proven saja tidak cukup. Kemauan politik dari Kementerian Pertahanan dan TNI sangatlah penting untuk memastikan nilai-nilai kolaboratif combat diterapkan hingga unsur-unsur operasional terbawah. Tanpa adanya kemauan politik merupakan suatu tantangan besar untuk mendorong terciptanya kemampuan kolaboratif combat TNI. Tantangan berikutnya adalah menciptakan budaya kolaboratif combat tidak hanya antara TNI Akatan Darat, TNI Akatan Laut, dan TNI Akatan Udara, tetapi juga antara Mabes TNI serta Kementerian Pertahanan. Budaya keterpaduan juga harus tertanam kuat dari sisi perencanaan di mana sistem senjata yang akan dibeli untuk setiap matra harus memiliki tingkat commonality dan interoperability sehingga begitu dioperasikan oleh TNI tidak malah menjadi penghambat kolaboratif combat. TNI hendaknya meningkatkan intensitas latihan gabungan untuk menguji doktrin dan sistem senjata. Latihan-latihan bersama dengan sejumlah negara lain seperti Amerika Serikat, Australia, dan Perancis juga diharapkan dapat menjadi pendorong bagi TNI untuk senantiasa melakukan evaluasi dan pembaruan terhadap doktrin, taktik, dan prosedur yang selama ini dianut. Evaluasi dan pembaruan doktrin yang lebih mengakomodasi nilai-nilai kolaboratif combat dapat pula berdampak pada industri pertahanan Indonesia. Industri pertahanan domestik sebaiknya mengadopsi desain sistem senjata yang mengakomodasi kebutuhan operasi gabungan. Selain mengembangkan desain dan secara mandiri, industri pertahanan dalam negeri juga dapat bekerjasama dengan mitra luar negeri untuk mengembangkan desain dan produk lewat skema asistensi teknis. Hal yang disebut terakhir penting sebab tidak semua industri pertahanan domestik memiliki pengalaman panjang dalam pengembangan desain dan produk. Selama implementasi MEF, Indonesia telah membeli atau menandatangani kontrak pengadaan sistem senjata seperti C-130J Super Hercules, A-400M, Rafale, dan Skorpen Evolve. Kemudian pada acara Future Submarine International Seminar & Showcase yang dilaksanakan di Hotel Borobudur, Jakarta pada 14-15 Mei, produsen rudal asal Perancis MBDA menawarkan ExoC SM-39B2 Mod 2 varian terbaru rudal ExoC yang bisa ditembakkan oleh kapal selam. Sementara itu Naval Group menawarkan integrasi antara Skorpen Evolve yang akan dimiliki Indonesia dengan Unmanned Underwater Vehicles atau UUV. Untuk mengintegrasikan berbagai sistem senjata tersebut dibutuhkan suatu arsitektur sistem komando dan kendali TNI, khususnya sistem komunikasi elektronika dan data link. Pada satu sisi dibutuhkan keputusan dari Kementerian Pertahanan dan TNI mengenai sistem komunikasi elektronika seperti apa yang akan diadopsi oleh semua matra termasuk protokolnya. Sementara di sisi lain, kebutuhan tersebut merupakan peluang bagi industri pertahanan domestik untuk mengembangkan sistem komunikasi elektronika itu termasuk meminta asistensi firma asing apabila dipandang perlu. Di antara kebutuhan integrasi antara sistem senjata adalah integrasi kapal selam ke dalam sistem komando dan kendali TNI yang berbasis di daratan. Komunikasi kapal selam merupakan salah satu tantangan sebab pada satu sisi kapal selam harus menjaga kerahasian operasi sementara pada sisi lain pada interval waktu tertentu harus berkomunikasi dengan pusat komando dan kendali atau puskodal. Dengan keputusan Indonesia membeli dua skor penivof buatan naval group, Kementerian Pertahanan, TNI, dan induksi pertahanan domestik perlu mempersiapkan serah dini bagaimana membangun sistem komunikasi kapal selam ke depan yang terintegrasi dengan puskodal di darat. Misalnya, Indonesia bisa mulai mengkaji dan menyusun perencanaan untuk membangun sistem komunikasi kapal selam berbasis gelombang Very Low Frequency atau VLF dan Extremely Low Frequency atau ELF. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.